Belakangan ini, kehidupan pribadi Pak Sojun menjadi topik hangat. Ia gencar digosipkan berpacaran dengan youtuber sus yang usianya 6 tahun lebih muda. Di tengah isu ini, momen Sojun berbicara soal tipe wanita idamannya kembali viral. Sekitar tahun 2017 lalu, Sojun menyebutkan beberapa tipe idamannya. Bicara soal wanita idaman Sojun, netizen pun menyoroti para selebriti wanita yang pernah digosipkan dekat dengannya. Penasaran seperti apa tipe idamannya? Benarkah ada yang sesuai dengan kriteria wanita idaman Sojun? Yuk tonton habis video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya. Pak Sojun menyebut jika dirinya menyukai wanita yang memiliki sifat baik dan positif. Alasannya karena hal tersebut membuat wanita terlihat lebih cantik. Beberapa wanita yang pernah dirumurkan dekat dengannya juga dikenal memiliki sifat baik dan positif, seperti Yolin Existar. Sojun pertama kali beradu acting dengan Yolin Existar dalam drama DreamHack 2 pada tahun 2012 dan memiliki love line manis. Usai drama tamat, Sojun dan Yolin akhirnya menjadi bestie. Yolin bahkan menjadi satu-satunya teman wanita Sojun. Kedekatan mereka saat berada di LA pun semakin memicu gosip pacaran. Namun penyanyi Shekid ini menegaskan kalau ia dan Sojun gak mungkin pacaran. Pasalnya Sojun melihat Yolin sebagai pria. Ditambah Yolin sangat gemar ngejim. Namun di sisi lain, ia juga dikenal sebagai penyayang binatang yang ramah. Gak cuma Yolin, penggemar pasti setuju jika Kim Jiwon juga memiliki aura yang positif. Sojun dan Kim Jiwon pernah dirumurkan Jin Lok usai memintai drama Fight My Way. Mendengar itu, Sojun gercep angkat bicara. Sambil tertawa, Sojun membantah rumor Jin Lok tersebut. Ia mengaku gak kenal Jiwon sebelum beradu acting dalam drama yang tayang tahun 2017 itu. Di sisi lain, seletik titik kelahiran 1992 ini sangat menyukai ketenangan. Ia bisa menghabiskan waktu dengan membaca dan mendengarkan musik dalam keadaan lampu mati. Sojun bahkan belak-belakang memuji kepribadian Kim Jiwon. Usai Yolin dan Kim Jiwon, Sojun juga pernah dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan baik Jin He. Sojun dan Jin He diduga Jin Lok usai beradu acting sebagai couple di drama Cost of Gold pada tahun 2013. Gossipnya, Sojun dan Jin He udah pacaran selama 2 tahun. Apalagi Sojun juga sempat pindah rumah di daerah dekat kediaman Jin He. Mendengar rumor dating itu, agensi Sojun dan Jin He pun angkat bicara. Kedua agensi membenarkan jika mereka menjadi dekat usai syuting untuk waktu yang lama. Meski dekat, hubungan Sojun dan Jin He tak sampai di tahap berkencan. Terlepas dari itu, Jin He merupakan salah satu artis yang ramah dan anggun. Di balik tubuh mungilnya itu, Jin He rutin berolahraga, yoga, hiking, dan kardio. Ia juga dikenal sebagai pecinta anjing dan anak-anak. Menurut kalian, apakah selebriti di atas cocok dengan tipe pertama Pak Sojun? Gak cuma punya sifat baik dan positif, cewek mungil dan imut juga masuk dalam list idaman Sojun. Seperti baru-baru ini, Sojun sempat dirumorkan dekat dengan Jenny Blackpink. Interaksi manis Sojun dan Jenny Blackpink di acara channel Fall Winter 2023-2024 show sukses mencuri perhatian publik. Selain duduk bersebelahan, keduanya terciduk mengobrol bersama dan mengabadikan potret berdua. Sojun sendiri bahkan terciduk merekam Jenny yang menampilkan lagu Killing Me Softly dan Fly Me To The Moon. Postur tubuh Jenny yang mungil membuat dirinya terlihat semakin imut saat bersanding di sebelah Sojun. Terlebih, Jenny merupakan orang yang pemalu saat ia harus berhadapan dengan banyak orang. Selain Jenny, Nam Bora juga santer dirumorkan dekat dengan Sojun. Kabarnya, Bora dan Sojun pacaran selama setahun usai dikenalkan Park Jinju. Namun, agensi Sojun gercik pembanta gosip kencan tersebut. Sojun dan Bora memang beberapa kali bertemu karena Jinju. Pasalnya, Sojun dan Jinju adalah teman sekelas, sementara Jinju dan Bora kenal usai membintangin film Sunny. Terlepas dari itu, Bora merupakan salah satu selebriti yang memiliki kepribadian baik. Ia juga dikenal sebagai artis yang jago memasak karena terbiasa membuatkan makanan untuk sebelas adiknya. Ia juga menyelesaikan pendidikannya di jurusan Broadcasting Universitas Wanita Dungbuk. Kalau dari mereka berdua, yang mana ya yang lebih cocok dengan kriteria mungil dan imutnya Pak Sojun? Memiliki postur ramping menjadi kriteria terakhir Sojun soal pendamping. Sojun menyebutkan jika ia menyukai wanita yang ramping. Kali ini, Sojun dirumorkan merajut kasih dengan Pak Min Young usai membintangi drama What's Wrong with Secretary Kim pada tahun 2018. Fans mengklaim kalau Sojun dan Min Young berkencan diam-diam. Pasalnya, mereka beberapa kali ke Pergok mengunjungi tempat yang sama. Tak berhenti di sana, fans juga menemukan kecocokan item yang dipakai Sojun dan Min Young. Meski begitu, wanita dengan tinggi badan 164 cm itu langsung buka suara. Min Young membenarkan rumor berkencan diam-diam, namun bukan dengan Sojun. Min Young juga menjelaskan rumor item couple dengan Sojun adalah bukti yang dipaksakan. Di sisi lain, Sojun juga mengklarifikasi hubungannya dengan Min Young. Aktor berusia 34 tahun ini memang terkesan dengan kecantikan Min Young, namun Sojun merasa gak ada kemungkinan mengembangkan asmara secara romantis dengan Min Young. Sosok Min Young memang dikenal dengan image dingin, namun nyatanya ia justru mudah tertawa dan mengekspresikan diri dengan jujur. Min Young juga suka menirukan tarian hits ke grup seperti milik Tuas dan G-Friend. Namun baru-baru ini, Sojun kembali ramai digosipkan merajut asmara dengan YouTuber Sos. Apalagi beredar potret Sojun dengan Sos pernah berfoto bersama. Namun agensi Sojun langsung buka suara. Agensi mengaku sulit memastikan kebenarannya karena berkaitan dengan kehidupan pribadi Sojun. Hal serupa juga dilakukan Sojun saat menghadiri konferensi pers film konsert Utopia. Ia mengaku tertekan jika membahas soal kehidupan pribadinya. Sojun pun memohon agar pabrik fokus pada film terbarunya dibandingkan gosip dating. Digosipkan dekat dengan Sojun, sosok sus tentu langsung disorot. Penyanyi berusia 29 tahun ini memikat pabrik karena visual cantik dan bodi rampingnya. Dengan tinggi 172 cm, sus memiliki pinggang yang mumil dan kaki jenjang. Ia juga merupakan sarjana sosiologi di Universitas Kukmin. Untuk tipe yang satu ini, menurut kalian siapa yang lebih cocok? Nah, itu tadi kriteria idaman Sojun dan beberapa seleb wanita yang sempat dirumorkan dekat dengannya. Menurut kalian, manakah artis yang sesuai dengan kriteria Sojun? Buat kamu yang penasaran dengan berita dan video terbaru dari seleb Korea lainnya, yuk kunci newofren.com Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel kita. Terima kasih telah menonton!